Sidang kedua influencer Palti Huta Barat dengan dugaan penyebar hoax video bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara digelar di pengadilan negeri kisaran dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik. Sidang kedua influencer Palti Huta Barat dengan dugaan penyebar hoax video bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara yang melibatkan Bupati, Dandim, Kapolres, dan Kajari digelar terbuka di pengadilan negeri kisaran dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan ripost video. Namun menurut terdakwa, ia tidak mengetahui dan tidak mengenal suara dalam rekaman serta beberapa caption di media sosial. Sementara tim kuasa hukum akan melakukan eksepsi atau keberatan yang akan disidangkan 30 April 2024 mendatang. Kami akan memajukan eksepsi atau keberatan terkait dengan dakwaan ini. Dan memang kalau kita melihat ancaman hukumnya juga luar biasa ya. Tadi ini kan terdakwa mengundang ITE. Jadi pada kesempatan tanggal 30 April itu kami akan menajukan keberatan kami. Dan sementara lagi kami akan menghati lini apa namanya LBAP, LJPU. Seratus ribu dikeluarkan uang dari situ. Tidak dari dana D1, 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka berkurangkan penggunaan. Penggunaan itu apalah. Sebelumnya video viral rekaman bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tersebar pada bulan Januari 2024 lalu yang berisikan narasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam dakwaan tersebut terdakwa dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik atau ITE. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, Melaporkan.